Intro Mantap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi nih guys Sama kita PT Kubis Kita masih main ini Explain di mobile Sekarang gue udah lumayan ngerti nih Karena kemarin banyak Mencet-mencet yang Apa namanya Kepencet-kepencet gitu kan sekarang udah lumayan ngerti nih Sekarang kita mau terbang dari Juanda, Surabaya menuju Jakarta Nah kita nih Lagi ngedepin pesawat dulu guys Kita habis nunggu EGT nya naik Sembari kita ngecek Fire nya dulu Ini sebenernya harusnya ada suaranya Cuma karena Apa namanya rekaman yang tadi Ini nih Si rekaman ini Pas gue coba dengerin ulang gitu kan Ternyata si Suaranya tuh delay Jadi suara Apa fire nya gitu tuh gak Ngeyambung gitu Makanya kita Nonton aja Jadi ini gue juga konsepnya nih Sebenernya nge-react video yang udah gue bikin gitu loh Bukan gue mainin langsung gitu Jadi Gue bikin dulu videonya baru gue iniin Nah sekarang kita lagi Ngapain nih gue lupa nih Oh lagi ngetes lampu Ngetes lampu ya Gue ngetes lampu Habis itu Nih kan nih tes lampu tuh Lampu yang indikator-indikator yang itu loh Gue kurang paham sih itu Fungsinya buat apa Pokoknya yang bacaannya Speed break arm segala macem Ya kan kita cek Abis itu kita ke Ini mana nih gue ke Oh ini kita nyoba stall Ya kan pencet stall 1 Suara stall nya ada tuh tadi Suara stall nya ada beneran Stall 2 Cuma gak sinkron gitu loh Sama videonya Suaranya Makanya gue gak Gue kasih suara Entah karena hp gue yang kentang kali ya Nah ini gue kira Oksigennya bisa dipencet Ternyata gak bisa Terus di video yang pertama Kan gue bilang FMC nya gak bisa digunain tuh Karena Navigrap nya Out of date Ternyata bisa cuy Cuma Apa namanya Kayak gak bisa nulis gitu Gak tau udah gue Kenapa gak bisa nulis Gue udah pencet clear Di FMC nya Tetap gak bisa nulis gitu kan Nih kita liat ya Pembuktian Pembuktian Lah gue balik lagi dong Gue ngapain dah Ntar liat Oh Fast and seatbelt Ya kan Si penumpangnya udah masuk AC nya juga Kita nyalakan AC nya dinyalain dulu Sebenernya tuh Harusnya apa namanya Si Pax nya itu bisa Naik turun gitu Maksudnya bisa mati hidup Jadi kalo pas Di Hidupin Pesawatnya mesinnya Di hidupin tuh Dimatiin dulu AC nya gitu Yang gue pelajarin sih gitu ya Dari Flex simulator Nah Ini kan FMC nya nih Ternyata tuh bisa dipencet Maksudnya bisa Kita gunain gitu Si FMC Si FMC nya ini tuh Ternyata bisa kita gunain Cuma gue gak ngerti Gimana cara ngetiknya Ngetiknya gak bisa Ya ada notif Tuh Mana nih Pencet Nah Tuh tadi kalangan notif Ya kan Nah kita bisa milih nih Jadi ternyata kita bisa terbang Sesuai SID Dan di Lex nya itu juga bisa Di Apa namanya Bisa di Ubah-ubah Jadi kita mau direct Atau apapun Itu bisa terdatangan Nah yang gue masih bingung nih Untuk si Dapetin Speed nya gitu kan Dapetin speed Terus Apa namanya Vref V1 nya gitu Itu tuh gue gak ngerti Karena gak bisa dipencet tuh Yang ini Iya gak tau Udah pokoknya Gak bisa dipencet Gak bisa ditulis-tulis Intinya gitu Jadi tuh Gue gak bisa dapetin Vref Terus juga gak bisa Dapetin Top of climb Sama top of descent Jadi tadi Gue pas main disini Terbanginnya itu Top of descent nya Pernah waktu itu Diajarin lah Sama guru gue Dalam dunia Simulatoran tuh Cara ngitung top of descent Ya udah gue Ngitungnya pake manual aja Gitu kan Jadi kebetulan Ini kan disetting Disini kan Zero seven ya Gue ngesetting Ke runway zero seven Ternyata Pas udah deket sana Itu yang In use nya itu Runway to five right Nya Sukarno Hatta Jadi ntar gue nambahin Ke Pakar Dari Imu Eh salah Pakar Ya kan Kita isi dulu Imu Ini tadi gue pengen naikin nih Ternyata gak bisa dinaik-naikin juga Ya kan Ribet-betul Soalnya Namanya juga dari Handphone ya kan Kalau yang dari komputer kan enak Gampang itu tuh Ini aja gue naikin Si Apa namanya MCP nya ya Susah bener Susah bener tuh Nah lu Kalau lu pada nih Yang mau Disini kan gue kan Pake ini ya Ntar pake Kayak suara Apa namanya Suara Pramugari Gitu kan Itu Suara Pramugari Segala macem Itu sebenernya Editan aja gitu Maksudnya Iya Jadi editan Apa namanya Gue ngambil dari Kalau yang Garuda Indonesia Kan emang ada tuh ya Yang si Siapa namanya Garuda Indonesia nya sendiri Pas Safety nya itu Nah itu Gue ngambil dari video Gitu kan Terus abis itu Gue Apa namanya Pake youtube mp3 Itu Yang safety nya itu Di comfort gitu Abis itu yaudah Tinggal ditiban aja Kesinian Kemana namanya Videonya gitu Nah terus Nah terus Kalau untuk yang landing Nah kan kemarin Gue belum sampe landing Nah kali ini kan Sampe landing Yang landing itu Gue ngambil dari Sriwijaya Gue lupa Sriwijaya nya Sriwijaya berapa Yang jelas Gue ngambil dari Sriwijaya Abis itu Gue langsung Apa ada namanya Kayak Sama caranya gitu Dimasukin ke Converter Youtube Ambil di Pas landing nya aja Gitu Makanya nanti Pas landing itu Adalah sedikit suara Pesawat dari Pesawat aslinya Bukan dari Game nya kan Itu doang Si minus nya Dan caranya Kayak gitu Oke Kita masih lanjutkan Sekarang Kita Apa namanya Ngatur Apa sih namanya Ini gue lupa Temperat Bukan temperatur Apa sih Tekanan kabin ya Pokoknya yang Atas itu Lu isi Jelajah Si pesawatnya Jelajah ketinggian pesawat Yang bawahnya itu Tiren landing Di tujuan Setau gue sih Seperti itu Guys Ya kan Ini gak enak juga Nontonin video sendiri Terus komentarin Bingung ya Mau ngomong apa Jadinya ya Karena abis-abis tadi Gue udah nyoba Sekalian nge-record suara Ternyata suaranya Gak ini Gak sinkron Gak sinkron Sama sekali Jadi Kita langsung Apa namanya Mengomentari Betul Ntar Petikubis Juga ini Apa namanya Pengen Konten magic chess Yang Main-main magic chess Nih bisa nih Main sama bimo Bimo Soalnya dipengennya Konten magic chess Gitu Kebetulan Gue tag Hari ini kan Hari jumat Ntar hari sabtu Kita tag yang Buat magic chess Terus Gue juga Mau ngasih tau Ini kita Semua di ngobrol aja Gue pengen ngasih tau Oh iya nih Apa sih tuh Oh bukan Gue pengen ngasih tau Kalau petikubis itu Juga punya podcast Di spotify ada Di google podcast ada Terus di mana lagi ya Pocket chess Podcast edik Di anchor Juga ada Kita ngomongin game Ngomongin rental Yang episode 1 Seinget gue Kita ngomongin rental Yang episode 2 Itu ngomongin Apa ya Gue lupa Pokoknya masih seputar game Ya kan Terus Petikubis ini Juga sekarang Kerjasama Sama 3G Entertainment Network Kita jadi satu Sekarang 3G Entertainment Network Dengan Petikubis Disana Di 3G Ngebahas Tentang game juga Cuma maininnya Viva 21 Terus sama Ngomongin film Kalau Podcastnya juga sama Bimo belum pernah masuk Ke podcastnya 3G Cuma Maksudnya orang 3G Udah ada yang pernah masuk Ke podcastnya Petikubis Si Garda Jadi kita sembari Ngobrol-ngobrol Terus Kalau misalkan Ditanya untuk game PC Kayaknya belum dulu guys Duitnya belum ada guys Selain itu Laptop PCnya Bimo juga Apa namanya Kata udah kepenuhan Tadi ya gue pengen Ngajakin Bimo Main ini PES 21 PES kan bisa di Ini Kita hidupin mesinnya dulu guys Mesin kanannya hidup dulu Kalau PES kan bisa Pake mod-mod Indonesia gitu kan Banyak juga tuh Yang mau Nonton gitu kan Ternyata Kata Bimo Udah gak kuat PCnya Nah ini kita hidupin Engine yang Pertama Itu Apa namanya Switchnya itu Engine switchnya Kita ke ground dulu GRD Ntar tunggu 25% Itu ya Naik Baru lo hajar tuh Naikin Engine yang gue Gatau namanya Pokoknya begitu dah Caranya tuh Cara hidup ini Gue newbie banget Soalnya di explain Tapi sebenernya gue juga Pilot meja di Flex Simulator X Gitu Jadi gak beda jauh lah Cuma yang ribet nih Mencet-mencetnya doang Disini Iya 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 Itu Prop hitnya nyalain dulu Bos Oke Mantap Sudah dinyalakan Nah ini yang kocak disini Masa gue pengen pushback Kan api update udah gue matiin kan Nyatakan pushback nih Eh Apa udah ya tadi Lupa gue Pokoknya gak bisa pushback deh Akhirnya gue langsung jalan Jadi kayak di Inian Kayak di Bandung Langsung Nugas Alasannya Apa namanya Airportnya tidak mendukung Untuk pushback Kan aneh banget ya Oke begitu dah Pokoknya gue udah Iniin Gak bisa pushback Nah Kita ngapain lagi nih Gue lupa Gue ngapain tuh Oh jadi ini ceritanya gue pengen Lihat Bisa gak sih yang liat Ini Indikator kiri kanan Itu yang sayap ke kanan Sayap ke kiri Radernya Full apa gak Gitu-gitu loh Yang biasanya Kalau sering nonton Captain Limbong Ya kan Ada kan tuh Ternyata gak bisa disini Udah langsung aja nih Dengerin suara Mbak-Mbak Pramugari Garuda Indonesia Yang sedikit lagi Akan mengudar Asik Bapak dan ibu yang terhormat Selamat datang Dalam pesawat Garuda Indonesia Ladies and gentlemen Welcome on board Garuda Indonesia Sebelum terbang Kami akan menyampaikan Aspek keselamatan Dari pesawat ini Before take off Let us enlighten you With the safety aspects Of this aircraft Silahkan tegakkan Sandaran kursi Please ensure That your seat is upright Lipat meja Kembalikan layar video Dan sandaran kaki Ketempat semula Your personal video screen Trade table And footrest Are folded away Serta buka penutup jendela And your window blind Is raised Pasang sabuk pengaman anda Dengan memasukkan Ujung logam Kedalam gasper Your seat belt Your seat belt is fastened By inserting the metal loop Into the buckle Untuk melepas sabuk Angkat gasper Dan keluarkan ujung logam To remove the belt Simply lift the metal catch And remove the metal loop Sabuk pengaman Harus selalu dikenakan Saat lampu Tadu sabuk pengaman menyala Your seat belt Should be fastened When the seat belt sign is lit Dan selama anda duduk Atau tidur And whenever you are seated Jangan letakkan bagasi kabin Di pintu darurat Dan di lorong kabin Do not leave any cabin baggage At the emergency exit Or in the aisle Semua bagasi kabin Harus disimpan Di kompartemen di atas All cabin baggage Should be securely kept In the compartment above you Atau Di bawah kursi Di depan anda Or Under the seat In front of you Perhatikan pintu darurat Terdekat dari tempat duduk anda Do take a moment To identify the emergency exit Closest to you Terdapat lampu di lantai Yang akan mengarahkan anda Menuju ke pintu darurat There are path lights Along the aisle That will lead you To an emergency exit Jika harus mendarat di air Baju pelampu Terletak di samping Atau di bawah tempat duduk anda For a water landing There is a life vest The side or beneath your seat Pasang melalui kepala Place it over your head Then hubungkan kedua talinya And bring the two straps together Lalu kenjangkan dengan menarik tali Now tighten by pulling these straps Untuk mengembungkan baju pelampung Tarik tombol ini Sesaat sebelum meninggalkan pesawat Only inflate your life vest Just before leaving the aircraft Atau kembungkan baju pelampung Dengan meniup melalui pipa ini Or Inflate your life vest By blowing into these tubes Cabut penyumbat baterai Untuk mengaktifkan lampu darurat Pull away these plugs To enable the emergency light Lampu akan menyala secara otomatis Di dalam air The light will automatically turn on When in water Untuk menarik perhatian Tilk peluit ini To attract attention Blow into this whistle Jika masker oksigen jatuh dari kompartemen Tarik masker ke arah anda Untuk mengalirkan oksigen Should oxygen masks drop from the compartment Pull the mask towards you To enable the flow of oxygen Lalu pasang menutupi hidung dan mulut anda Then cover your nose and mouth Bernapaslah dengan normal Dan pasang dahulu masker anda Sebelum membantu yang lain Breathe normally And secure your own mask first Before assisting others Di kantung kursi anda Terdapat kartu petunjuk keselamatan In your seat pocket There is a safety instruction card Bacalah dengan teliti Please read it carefully Pastikan telepon genggap Beserta seluruh fiturnya dimatikan Selama anda berada di pesawat Please ensure that your mobile phone And all its features Are fully turned off While you are in this aircraft Perangkat elektronik seperti laptop Komputer tablet Game Dan alat pemutar musik Boleh digunakan setelah tinggal anda Electronic devices Such as laptops Tablets Games And music players Are allowed after takeoff Terima kasih atas perhatian anda Thank you for your attention Semoga anda menikmati penerbangan Bersama Garuda Indonesia We wish you an enjoyable flight With Garuda Indonesia Oke mantap setelah mendengar suara mbak-mbak pramogari tadi balik lagi dengan suara gua Gimana rasanya Perbedaannya ada ga perbedaan ya Dari suara mbak-mbak pramogari yang Tadi ya kan Dari suaranya aja Seolah-olah sudah menggambarkan Kalau dia itu cantik gitu ya Sekarang balik lagi ke gua Yaudah ini kita lagi di threshold Apa sih sebutnya threshold atau threshold Pokoknya gitu dah Di holding point runway 28 Juanda International Airport Jadi gua ga ngerti kenapa Di kolom edisinya tadi itu Ternyata kita dianggapnya circuit pattern Jadi bukannya IFR Iya langsung kita line up Runway to it Left clear And right clear Langsung line up Ini gua ga tau ya Gua sering sih naik pesawatnya kayak gitu Di suta gitu kan mbak Jadi line upnya ga line up and wait gitu Begitu line upnya langsung hajar Ini kayak gede deh Lurusin dikit Hajar Enak banget ya Kayak ini kan Kayak apa namanya Buru-buru aja gitu Kesannya buru-buru Mana nih Kok gua ga langsung hajar Seinget gua tadi Ah langsung kan Oke Kita take off dulu guys Ya kan Jangan lupa fasten seatbelt Masih Auto throttlenya di On in On in Ya nge-lag nge-lag Gua yang nonton juga nge-lag nge-lag santai Ternyata emang Kayaknya HP gua yang terlalu kentang Bikin nge-lag nge-lag Dia lagi take off Kita tungguin Udah lewat 80 note nya Udah lewat belum sih Udah kali ya Udah lewat Bentar dikit lagi Ah ini udah seratusan ya Udah nih V1 rotate Rotate langsung 10 derajat Ternyata ga bisa Kenanya 15 derajat Gear up Gear nya up Oke langsung guys Dikit lagi ada suara nih Luara lagu opening Teko Bisniah Dengerin nih Sub indo by broth3rmax selamat menikmati 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 selamat menikmati